Oke, kita akan lakukan kelas activity ya. Coba Anda lihat contoh questionnaire berikut ini. Ini adalah poor design questionnaire. Questionnaire yang buruk ya, desainnya buruk. Apakah Anda tahu masalahnya di mana saja? Mengapa questionnaire ini dikatakan buruk? Oke, ya. Yang pertama adalah state your age in years. Ya, ini kalau memang ditanyain umur, lebih baik pakai textbook ya. Jangan pakai model checkbox begitu. Namun ini pertanyaan yang sensitif ya. Tidak semua orang suka ditanyain tentang umurnya. Solusi yang lebih baik adalah menggunakan Likert Scale. Jadi, teenager, young, adult, elder ya. Jadi, model Likert Scale tapi tidak state umurnya secara splisit ya. Kedua adalah, how long have you used the internet? Check one only, ya. Ya, memang sudah betul. Mestinya radio button ya, tapi ini checkbox. Nah, pertanyaannya kalau tiga tahun persis, centang yang mana? Centang yang ini atau yang ini? Ya, ini sama-sama rangenya satu sampai tiga, tiga sampai lima. Oke. Do you use the web to purchase goods? Blah, 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 blah. Ini tidak ada perintah yang jelas. Boleh lebih-lebih dari satu atau tidak. Gitu ya. Kemudian, kalau dari yang bawah ya. How useful is internet for you? Tempat menulis jawabannya terlalu kecil ya. Ini kan pendapat ya. Kita hanya menyediakan dua baris. Nah, ini terlalu pendek. Oke. Ini adalah homework. Kalian tidak perlu mengerjakan ini. Karena saya tahu kalian punya tugas lain yang lebih banyak ya. Jadi, ini saya jelaskan saja bahwa yang semester sebelumnya adalah mengerjakan homework seperti ini. Membuat Google Form yang gunanya untuk mengambil data. Nah, ini harus pilih salah satu dari aplikasi yang ingin dibuat seperti ini. Oke. Tidak usah dikerjakan ya. Nah, kita lanjut ke observation. Observation. Observation adalah pengumpulan data. Di mana kita mengobservasi, mengamati ya. Mengamati partisipan pada kondisi sehari-hari ya. Ini yang namakan observations. Observations modelnya atau yang dibahas itu ada tiga hal. Bisa menggunakan structuring framework. Dan kita mesti tahu degree of participant. Insider atau outsider. Dan ada satu teknik yang lagi namanya etnografi. Dan direct observation in control environment. Jadi, artinya Observasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan yang kita buat ya. Kita ciptakan sendiri. Jadi, lingkungannya kita ciptakan. Partisipannya kita undang. Kita amati. Contohnya, kita undang partisipannya ke lab kita. Dia, kita suruh bekerja di sana. Lalu, kita bisa amati. Nah, ini namanya direct observation. Indirect observation artinya apa? Kita tidak menyiapkan environment-nya. Kita mengamati menggunakan berbagai macam cara. Kita mengamati dari jauh. Keseharian usernya melakukan aktivitas. Misalkan, melalui diary ya. Orang harus ngisi diary. Interaction logging. Dan seterusnya. Saya pernah ngikutin ini ya. Ngikutin apa namanya. Penelitiannya mahasiswa farmasi. Tentang diet gitu ya. Jadi, yang ditelitian adalah orang-orang yang obesitas. Termasuk saya ya. Jadi, saya diberi yang namanya food diary. Food diary ini saya harus ngisi. Setiap kali saya makan, ya. Saya harus ngisi makan apa. Jumlahnya berapa. Takarannya berapa. Jam berapa. Dan itu bentuknya seperti buku diary, teman-teman ya. Setiap kali saya makan, saya harus ngisi. Itu saya isi. Kemudian dua minggu lagi, saya kembalikan ke mereka. Dan untuk bahan analisa. Nah, itu namanya indirect observation. Moon tracking, aktivitas user. Oke, bisa juga interaction. Logging, misalkan setiap kali kita login ke dalam aplik email. Kita dicatat, didata ya. Video and photograph collected. Sama. Dan terusnya. Nah, structuring frameworks to guide observations. Itu ada beberapa macam ya. Ada dua macam tepatnya sih yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah three easy to remember parts. Jadi, waktu kita melakukan observasi. Observasi sebelum kita melakukan observasi. Guideline-nya adalah, pertama-tama, siapa yang kamu observasi. Dan di mana letaknya operasinya. Dan kamu kepingin lihat apa. Pengen dapetin data apa dari hasil observasi. Ini yang three easy to remember parts. Framework yang pertama. Framework yang kedua-dua yang lebih detail adalah, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum melakukan observasi. Space. What is the physical space like and how it's laid out? Artinya, ruangannya seperti apa. Dan siapa pelakunya yang akan kita observasi. Dan hubungannya si A dengan si B bagaimana. Dan kamu kepingin melihat aktivitas apa yang dilakukan oleh mereka dan mengapa mereka melakukan itu. Dan objek-objek apa yang ada di ruangan itu. Dan objek apa yang dipakai oleh audience. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada lebih lengkap pertanyaannya. Ini observasi di sini, misalkan kita agak ingin tahu perilaku orang. Perilaku orang ketika harus work from home. Work from home, tidak boleh keluar rumah. Itu mereka ngapain gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan atau kita bisa membuat software apa yang bisa membantu mereka yang work from home. Supaya tetap produktif. Nah, ini ya. Jadi kita satu caranya dalam menggunakan observasi. Oke. Planning and Conducting Observation in the Field. Kalau Anda mau berencana melakukan observasi di lapangan langsung. Kalian harus tahu, tentukan dulu. Kalian mau menjadi passive observer atau active participant. Passive observer adalah kita mengamati dari jauh dan diam saja. Tidak ikut campur dengan pekerjaan mereka. Oke. Kalau active participant, kita bertanya. Kita mengamati dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Nah, passive ataupun active ini harus menjabatkan acceptance dari mereka ya. Jadi, jangan sampai mengganggu partisipan. How to handle sensitive topics. Misalkan culture, private space, dan seterusnya. Itu harus menjadi bahasan yang serius. Kalau Anda ingin melakukan observasi. Misalkan, saya mau observasi kondisi kantor. Artinya, kalau mereka rapat, apakah kita juga ikut masuk ruang rapat. Nah, seperti itu. How to collect the data. Kita bisa meng-collect data dengan berbagai macam cara ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Catatan, audio, video, recording, dan seterusnya. Dan, kapan harus stop untuk observasi ya. Jadi, harus tahu batasannya. Oke. Nah, ada lagi istilah yang namanya etnografi. Etnografi ini adalah penelitian tentang perilaku budaya yang dilakukan secara real dan natural ya. Jadi, tujuannya adalah untuk memahami perilaku dan budaya dari sisi pandang pelakunya. Maksudnya gimana? Jadi, kalau saya ingin tahu cara kerja orang-orang yang work from home, maka saya juga ikutan dengan mereka work from home. Jadi, saya mengikuti apa yang mereka lakukan. Saya berusaha agar masuk ke dalam dunia mereka. Contoh yang lain ya. Anda ingin mendevelop aplikasi sejenis Gojek, Uber, Grab, dan seterusnya. Agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka kita perlu menjadi driver. Dan sekaligus menjadi pengguna. Oke. Menyelami sebagai driver, kita bisa pakai app-nya untuk cari penumpang, menggunakan aplikasi, merasakan pemakaian resource-nya dari aplikasi, dan seterusnya. Sebagai pengguna jasa, kita bisa mempesan menggunakan jasa driver, kita bisa mendapatkan pengalaman baik tentang UX-nya atau pengalaman buruk dengan UX-nya, dan seterusnya. Ini namanya etnografi. Jadi, kita menjadi pelakunya. Oke. Nah, jadi etnografi masih diperdebatkan ya, apakah ini termasuk participant observatory, atau memang etnografi ya. Kalau participant observation, ini audience atau participant tahu bahwa kamu cuma observator, mengobservasi saja. Kalau etnografi, participant malah mungkin memberikan kita pekerjaan atau aktivitas, karena menganggap kita bagian dari mereka. Jadi, kita benar-benar immerse masuk ke lingkungan kerja mereka. Oke. Researcher degree of participant can vary along a scale from outside to inside. Ya. Jadi, tidak ikut-ikutan dari outside atau kita melebur di dalamnya inside. Kelemahan etnografi adalah banyaknya video dan data-data yang harus dianalisa ya, dan ini bisa time consuming. Bisa jadi collection of command, incident, artifacts, armate. Jadi, kita collect semua data-data, pedas observasi, kemudian kita tentukan hasilnya. Dan ini time consuming banget. Oke. Ini contohnya di atas, seorang bule ya, pengen tahu kehidupan sehari-hari di... Oke ya, ini contoh yang di atas adalah seorang bule ingin mengetahui kehidupan sediha-hari di suku perdalaman, dan dia ikut-ikutan acara adatnya, ikutan apa namanya, melakukan aktivitas di sana, tinggal di sana, makan makanan yang sama, dan seterusnya. Yang bawah ini adalah etnografi yang kepingin tahu apa suka-dukanya jadi customer service di sebuah perusahaan. Jadi, kita ikut menjawab pertanyaan, menerima telepon, dan seterusnya. Oke. Cooperation of people being observed is required. Artinya, jangan sampai kalau kita masuk bagian dari mereka, mereka terganggu. Merasa tidak enak gitu ya. Jadi, ini jangan sampai begitu. Nah, ini etnografi ini memang susah di awalnya. Informant are useful. Data analysis is continuous. Pasti ya, data mengalir telus. Ya, interpretive is a technique. Question can get refined as understanding grows. Jadi, awalnya kita mau nanyakan A, oh ternyata setelah menjalani etnografi ini, ternyata pertanyaan A tadi tidak relevan. Bisa jadi berubah jadi pertanyaan B, C, dan seterusnya. Dan, report usually contain example. Nah, kita kalau bikin report dari hasil etnografi, sangat baik sekali reportnya, karena ada contoh-contohnya. Oke. observation and material that might be collected. Artinya apa? Observation dan hal-hal yang bisa diambil atau dikumpulkan, dikolek dari etnografi. Yang pertama, aktivitas yang mereka lakukan, job description mereka, rules dan prosedur, deskripsi dari job desk mereka, kemudian rekaman pembicaraan, informal interview, diagram, dan sebagainya ya. Dan berbagai macam data-data lain, misalkan fotograf, video artifact, description of artifact, workflow, dan seterusnya. Jadi, segala sesuatu dari apa namanya, yang kita observasi, kita bisa collect datanya. Oke. Observasi bisa dilakukan ke control environment ataupun uncontrolled environment. Control environment, maksudnya, lingkungannya kita siapin, kita penciptakan, partisipannya kita undang gitu ya. Kita undang, kita suruh mereka bekerja di tempat kita. Kita pengen lihat sih bagaimana caranya mereka bekerja. Oke. Ada dua teknik di sini untuk mendapatkan data. Pertama adalah direct observation. Direct observation, salah satu yang terkenal tekniknya adalah think allowed technique. Jadi, kita nyuruh mereka bekerja sambil ngomong dengan keras-keras apa aktivitas yang mereka lakukan. Jadi, contoh nih, kita lihat partisipan mengoperasikan aplikasi Windows dengan Microsoft Word-nya. Kemudian, partisipannya duduk di depan komputer dan dia teriak dengan keras. Oke, saya menyalakan komputer. Saya mencari Microsoft Word. Saya gagal mencari Microsoft Word karena tidak ada di komputer ini. Sehingga, saya beralih menggunakan software yang lain. Saya download software yang lain, software alternatif dari Microsoft Word. Seperti itu. Jadi, si partisipannya teriak kelas-kelas dan kita observatornya mencatat. Itu direct observation. In direct observation, ini kita men-track user activity tanpa kita ganggu. Teman-teman. Jadi, biarkan mereka bekerja seperti biasanya, normalnya. Cuma, mereka diminta untuk mengisi diary. Loggingnya kita catat, buka aplikasi apa saja kita catat, dan seterusnya. Video, audio, foto, notes biasanya dipakai untuk mendapatkan data observasi ini. Oke, web analytics adalah sistem untuk mencatat, ya, mencatat penggunaan Chrome, Firefox, ya, penggunaan web browser. Kita mencatat, menganalisa, dan merepot data yang, merepot data yang dirangkum. Ya, misalkan berapa situs-situs apa yang dikunjungi, gitu ya, berapa lama mereka di suatu situs, dan, apa namanya, informasi apa yang mereka cari, gitu ya. Oke, nah, ini, kalau mengenai web analytics yang terkenal adalah Google Analytics yang bisa diinstall di suatu website, sehingga kita bisa tahu pengunjung kita, ya, baik harian, mingguan, jaman, gitu ya, mau melihat aplikasi atau page apa, kita tahu, ya. Nah, kita akan melakukan fun activity, observing game, ya. Pertama-tama, Anda lihat gambar ini, 5 detik. Oke, apa warna jaket orang yang berjalan ke arah kolam, ya, atau air mancur? Anda tahu jawabannya? Ya, merah, ya, jaketnya. Oke, ini, ya. Nah, fun activity berikutnya adalah, observing. Kita berusaha mengobservasi sesuatu. Mengobservasi, ya. Jadi, one minute observing. Oke, saya kasih waktu satu menit untuk menghafalkan melihat gambar ini, ya. Dibulai sekarang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati oke, sudah nah, kalau sudah siapkan kertas dan bawa pen untuk mencocokkan jawaban Anda, benar atau salah ya oke berapa jumlah botol yang ada di atas lemari, di atas lemari es di atas kulkas, tulis jawabannya ya makanan apa yang sedang dimasak di dalam oven jam berapa yang tertera di jam dinding ada berapa magnet yang nempel di kulkas nomor 5, bisakah kamu bikin kopi di dapur ini nomor 6 ada berapa jendela di ruangan tersebut nomor 7 apa objek yang ada di dalam di atas di atas meja maksudnya di samping mangkuk buah-buahan ya oke, mari kita lihat jawabannya oke how many bottles are there on the shelf above the regular berapa jumlah botol di atas kulkas ada 3 ya 1 2 3 ini oke what this is being cooked in the oven chicken or turkey chicken or turkey ya boleh what time is you on on the clock ya, jam 1 lewat 30 menit how many magnets are there on the refrigerator 1, 2 2 magnet ya, teman-teman can you make coffee in this kitchen ya, ini adalah coffee maker how many windows are there in the room 1, 2 2 jendela apa objek yang ada di atas meja sebelahnya fruit bowl ini anda lihat ya ini mejanya ini adalah fruit bowl objeknya adalah pisau ya pisau dan apel oke ini fun quiz saja nah bagian penutup dari saya adalah choosing and combining technique ya depend on the focus of study participant involved nature of techniques resource available dan time available jadi kalian boleh pakai apa namanya boleh pakai teknik observasi boleh pakai teknik interview boleh pakai teknik questionnaire boleh lebih dari satu teknik yang dipakai silahkan ya oke terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih.